Intro Halo Binusian, jumpa lagi dalam program Binus Onscreen Tentunya barangkan gue Trisa Prandawa disini Dan gue Sektorani Galip Selama 60 menit ke depan nih Kita bakal temenin Binusian dengan berbagai informasi menarik Pastinya dari Binus University Dan kita juga akan menghadirkan seorang narasumber kita pada hari ini Yang akan memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatannya selama bulan Ramadan ini ya Oh ya, karena pertempatan kita sedang dalam bulan Ramadan Betul sekali Dan nanti juga kita akan menghadirkan teman kita ya Akan masuk di belakang ya Untuk berbuka puasa nanti Yes, dan kita langsung aja masuk ke informasi pertama nih Tris Informasi pertama ini ada Ada sebuah kerjasama antara Binus University dengan Ikatan Alumni Citra Taiwan Se-Indonesia atau ICATI ICATI ya, disingatkan dengan ICATI ya Nah ngapain sih dalam kerjasama ini Jadi ada pelatihan program Bahasa Mandarin Oke, jadi belajar Bahasa Mandarin ya Belajar Bahasa Mandarin Mandarin bersama Oke, nah langsung aja kita lihat ya informasi selengkapnya Ini dia Program pelatihan Bahasa Mandarin yang sudah dimulai di tahun 2006 ini Kembali digelar oleh Binus University Untuk usahanya memperkuat hubungan antara industri, perguruan tinggi di Taiwan, China, dan Teto Program pelatihan Bahasa Mandarin ini bertujuan untuk mendukung para dosen dan mahasiswa Untuk lebih mendalami Bahasa Mandarin Mengingat Bahasa Mandarin sudah menjadi bahasa internasional yang dapat dipakai di bidang pekerjaan Serta dihadiri oleh jajaran dari organisasi yang terlibat di dalamnya Yaitu dari pihak Teto Dihadiri oleh Pup Yeh selaku Deputy of Teto Dan Kyu Tsikai selalu Sekretary of Teto Dari pihak ICATI terdapat Mr. Johan Iskandar selaku Sekretary General ICATI Dan Aileen Wu selaku MC pada hari ini Dari pihak Binus University dihadiri oleh Karen Imam selaku Director of Binus Global Dr. Yohanes A. Arumaser selaku Lecturer Lim Yi Ying selaku Head of Chinese Department Dan Arta Nami Eka Panjaitan selaku Head of Internationalization and Partnership Faculty of Humanity Oke ini adalah acara untuk training pengajaran Bahasa Mandarin ya Bat Guru-guru Mandarin Acara ini sudah mulai dirintis dari tahun 2007 Saya itu sastra China kerjasama dan ikatan citra alumni Taiwan Dan guru-guru pengajarnya itu berasal dari Chinese overseas ya Kementerian Chinese overseas yang meminta guru-guru dari berbagai universitas di Taiwan Untuk mengajar di Indonesia Nah tujuan training itu adalah untuk memperkuat Ya dasar-dasar pengajaran teknik pengajaran Guru-guru Mandarin di Indonesia Nggak cuma guru aja mahasiswa juga ikut Dan dosen-dosen Binus juga ikut Dan pengajar di masyarakat juga ikut Jadi seperti gabungan pengabdian masyarakat kita juga Dan selama ini Binus dengan setia meminjamkan tempat ya Ya sebagai tempat penyelenggara juga gitu ya Dan kita ya nggak cuma hanya bekerja sama Cuma sampai disini aja Karena ikatan citra alumni Taiwan mereka juga pengusaha Dan mereka juga bisa menyediakan magang buat mahasiswa kita juga Dan dari Teto Ya Teto itu mungkin seperti kedutaan besar China Tapi kita nggak ada hubungan diplomatik Jadi dianggap ya representatif aja Dan mereka juga ada program magang buat mahasiswa kita juga Jadi kerjasama bisa merembat dalam hal yang lebih luas gitu aja Ada pula pengajar untuk pelatihan tahun ini Yu Tongling dari National Taiwan Normal University Dan Chowyan dari National China Culture University Nah itu tadi Ternyata tidak cuma icati aja ya Ternyata juga ada Teto Teto itu apa sih tadi? Teto itu type ekonomi dan perdagangan Oke jadi Makanya tadi samanya dengan dua itu ya Icati dan juga Teto Oke Nah selanjutnya ada informasi apa? Nah selanjutnya informasi selanjutnya datang dari Binus Kus Serpong Yang baru saja menyelenggarakan acara graduation Siswa-siswanya Ishiwai dan juga Berarti anak-anak TK dan juga SD Wow anak-anak TK dan SD aja dikasih acara Ada acara graduation ya? Tapi mereka punya tema sendiri Untuk kali ini temanya A World of Possibilities Awaits Bener nggak tau bahasa Inggris? Iya bener Bener nggak ya? Artinya? Artinya nggak tau Oke kita mau cari tau artinya ya Ya sesuai dengan semboyan Binus Kus Serpong Yaitu temukan bakatmu dan raih masa depan yang lebih baik Nah mungkin itu kan Nah kita mau temuin artinya nih Sama nggak ya? Kita mau nonton dulu Untuk tau artinya Kita akan lihat informasi selengkap ya Binus Kus Serpong mengadakan graduation Untuk siswa-siswi didiknya Tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar Sebanyak 135 siswa siswi untuk taman kanak-kanak Dan 194 untuk siswa-siswi sekolah dasar Acara upacara kelulusan tersebut dihadiri oleh seluruh orang tua murid Termasuk salah satunya Bapak Eko Putro Sanjoyo Selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertigal Dan Transmigrasi Indonesia ke-6 Upacara kelulusan ini diisi dengan penampilan dari para siswa-siswi Yang mengikuti upacara kelulusan Di antaranya terdapat tarian dan persembahan lagu dari siswa-siswi Tujuan dari penampilan tersebut untuk meyakinkan kepada orang Bahwa mereka sudah siap menjajaki tahapan selanjutnya Di akhir upacara kelulusan tingkat sekolah dasar Diumumkan lulusan siswa-siswi terbaik di setiap mata pelajaran Upacara kelulusan ini merupakan momen berharga bagi seluruh siswa dan siswi Orang tua dan pihak sekolah Minus Kus Serpong percaya Para lulusan memiliki bekal yang cukup untuk membuka peluang cita-cita mereka Dan berguna untuk bangsa dan negara Pendidikan yang sangat baik Karena saya sudah membuktikan Tiga anak saya sekolah di Binus Anak saya yang pertama bahkan sudah Lulus masternya di luar negeri Dan sekarang sudah kerja Indonesia ini Kalau mau jadi negara maju Education sangat penting Kita gak perlu belajar jauh-jauh di luar negeri Nanti saya akan ngomong Sama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Coba perhatikan si labusnya Binus Mungkin kita bisa copy Untuk pendidikan di seluruh Indonesia Nah lucu banget ya anak-anaknya Jadi mereka itu gak cuman sekedar graduation Tidak cuman sekedar pelepasan siswa-siswanya Dari TK ke SD, SD ke SMP Tapi mereka juga melakukan performance-performance Yang kreatif-kreatif kayak yang tadi ya Ada nyanyi-nyanyi ya Tarihan-tarihan Pokoknya keren deh pokoknya Lucu-lucu anaknya tuh gimana gitu Oke kalau tadi kan dari Serpong nih Informasi selanjutnya dari Binus juga masih Tapi ini dari Binus Kul Simpruk Wow ngapain tuh Jadi belum lama ini Binus Kul Simpruk mengadakan acara Binus e-sport 2017 Perhubungan dengan olahraga Yes dan Ini salah satu olimpiade Binus Disebut dengan olimpiade e-sport Makanya Binus menyebut Jadi ada olahraga Seluruh Binus atau Yes tapi gak ini untuk umum juga Untuk umum juga Dengan siswa penggemar e-sport dari berbagai sekolah Di Jakarta E-sport itu kayak gimana sih? Nah selain itu juga ada games yang dimainkan pada event-event Ada Counter Strike Dota-dota dan juga FIFA Oh jadi e-sport itu Macem-macem Olahraga tapi Electronic sport kali ya Electronic sport gitu ya Nah kita lihat aja yuk informasi selengkapnya Binus e-sport olimpiade merupakan turnamen yang diadakan antar sekolah Binus School British School Jakarta dan Mentari School Event ini dibuat untuk mendorong pertumbuhan fenomena e-sport di Jakarta Tujuan diadakan event ini adalah untuk membawa komunitas e-sport di Jakarta untuk lebih dekat bersama mempromosikan perkembangan e-sport terutama e-sport di Jakarta Dengan memberikan kesempatan kepada siswa di Jakarta untuk berpartisipasi dalam acara e-sport Dan menaikkan kesadaran pada industri video game yang berkembang pesat kepada orang-orang yang belum melihat potensi industri ini Oke jadi acara ini adalah sebuah IB Cast Project untuk kelas 11 dari Binus Simpro, Binus Serpong, Mentari School Jakarta dan juga British School Jakarta Ide dari membuat event ini itu untuk supaya kami bisa menyebarkan tentang industri e-sports kepada orang-orang di Jakarta sini Karena kami slogannya kan prove them wrong, kami ingin prove them wrong bahwa e-sports adalah sebuah competitive sport yang bisa dibandingkan dengan sport-sport yang lain seperti golf, basket, soccer gitu segala Event ini berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 10 Juni 2017 dan ditutup dengan final di tanggal 13 Juni 2017 berlokasi di Binus School Simpro Terdapat kompetisi utama yaitu major seperti Games CS, Go dan Dota 2 Dan juga terdapat kompetisi minor seperti Games Overwatch dan Hearthstone juga untuk Games Console dan Horror Game Event ini sangat baik ya buat tim-tim yang belum berkenalan atau ya cuman berteman secara online bertemu menjadi teman di ya gak hanya dalam cara online ya Teman-teman berbicara dengan tim lain, belajar dari tim lain, berbicara dengan orang yang kami belum kenal Memperbesar di komunitas gaming di Indonesia lah Yes itu dia Bisa gak? Bisa gak ya? Belum coba sih Otakol Trisna bisanya main basket beneran, gak main basket di komputar gitu Jadi olahraganya bener-bener olahraga fisik kalau gua Liat aja badannya tuh, kekar, kelas nih kelas Abis ini kita juga akan menghadirkan narasumber kita pada hari ini yang akan memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan apa aja sih di bulan Ramadan ini Oke, nah tapi akan ada yang lewat dulu, jadi jangan kemana-mana tetap di Binus On Screen Halo Binus Yan, masih di Binus On Screen bareng gue Sep Trani Galip di Stage Masak bersama dengan Riana Jogi Oke, Riana boleh perkenalkan kepada Binus Yan Binus Yan berapa? Jurusan apa dulunya? Aku Riana, Binus Yan 2013, terus jurusan marketing komunikasi Oke, Binus Yan 2013 tapi mukanya masih kayak seumuran aku Iya, memang aku masih muda Oke, nah hari ini Riana mau masak apa nih? Hari ini kita mau masak pisang Kita? Kitalah, berdua kan? Kitalah, berdua banget Iya Percaya sama aku Iya lah, kamu kan tangannya Oke, hari ini mau masak apa? Kita mau masak pisang balut coklat Wow, pisang balut coklat ini cocok banget ya buat menu buka puasa takjil Iya, betul Iya, oke kita mau kenalin bahan-bahannya dulu nih ke Binus Yan Pertama yaitu pisang Ini pisang apa? Ini pisang, pisang, banyak pisangnya bisa apa aja sebenarnya Tapi ini pisang uli namanya Uli Wow, aku baru pertama kali nonton pisang uli Jadi satu pisang itu dibagi dua ya Biar nggak terlalu besar-besar Oke, jadi tapi bisa pakai pisang apa aja? Iya, bisa pakai pisang raja Tapi kalau bisa, bisa pakai pisang emas juga Tapi kalau bisa, yang nggak terlalu keras gitu Oh gitu, jadi butuh pisang dengan tekstur yang lembut Lebih lembut gitu Nextnya ada apa? Yang selanjutnya adalah Ini susu kental manis Susu kental manis untuk? Ini untuk plating nantinya Untuk plating, oke Dan ini cherry untuk plating Dan ini dua bahan utamanya sih Ini ada keju Yang bisa kalian potong-potong Atau kalian bisa serut juga Dan selanjutnya itu adalah Meses coklat Meses coklat Bisa juga kalau kalian mau pakai coklat batangan biasa juga bisa Dan selanjutnya adalah kulit lumpia Wow, bahannya simpel ya Dan mudah didapat Simpel banget Dan ini juga murah ya? Murah banget Dan ini kayak 10 menit lah udah bisa 10 menit? Oke, hari-hari Sekarang kita mau langsung menjalankan proses memasaknya nih ya Binusian Pertama-tama apa yang dilakukan? Pertama-tama itu adalah Kita gulung dulu ini Pisangnya di atas Gimana ya? Kita kasih gini aja ya Tada! Tapi sebelum itu kita harus menggunakan sarung tangan Oh iya Agar steril Kebersihan adalah nomor satu Tuh Oke Silahkan Silahkan Iya Tapi aku udah cuci tangan sih Kalau mama di rumah mah udah kagak mikir Udah gak pakai sarung tangan Tapi aku udah cuci tangan kok tenang aja Kan kebersihan harus nomor satu Oke Maaf ya Aku minjem dulu Ini buat naro platingnya Jadi pertama kita taro pisangnya di atas Terus abis itu Maunya apa nih? Coklat dulu apa keju dulu? Tidak digabung jadi satu Bisa gak kalau dua-duanya? Iya biar lo pibon lagi rasanya Jadi dua keju Dua keju Oh jadi bebas ya kita mau isi pakai aja Bisa Kalau bisa aku mau isi pakai Pakai selas strawberry dan itu segala lain juga bisa Bila Bisa Kok bila? Kalau aku mau isi pakai Ambil mesesnya Taruh di atas Kayak gini Kalau isi buah-buahan juga bisa? Bisa Kalau ini serinya kan bakalan jadi plating Bisa juga dimasukin ke dalam Kayak strawberry Atau Kalau apa mungkin terlalu keras ya Kayak kiwi juga bisa Terus abis itu dilipat seperti ini Dan Jadi deh Oh belum Belum Jadi deh kayak gini Maksudnya belum digoreng Oh belum digoreng Jadi ini Bentuknya bakal jadi seperti itu Ini Ini kayak cincongfan ya Ini digoreng dulu ibu Oh ntar digoreng Oke Sepriani nih Digoreng dulu Ini kita pakai Ini yang rasa coklatnya Nah ini Kalau gitu sambil saya ngelakuin ini Kita bisa minta tolong untuk Seprani menggoreng Oh ayo Aku diberikan kepercayaan untuk menggoreng Iya nah ayo Seprani Jangan dulu Seprani Karena kita sudah kedatangan lalu seber kita pada hari ini Jadi Ah padahal aku baru mau show off skill aku Oh Suka gitu deh Terus udah terbukti Kan udah pernah masak Ya kan Jadi ya skill kamu dimasak itu udah di atas rata-rata lah Ya aku dilarang untuk membantu kamu Riana Ah iya Terusnya jahat Ayo kita ngobrol-ngobrol disini ya Ayo aku melipir kesana dulu ya Sim Dadah Jangan dicicipin Riana Lagi puasa gak boleh dicicipin Ya gak mungkin lah Oke Oke binusian Tentunya masih barengan gue Tessa Perang Dawa Dan juga ada set ready disini Sudah kembali kesini Iya sudah kembali ke tahta Sudah kembali ke tahtanya Kita akan berbincang-bincang Dengan harus berkita pada hari ini Dari Dari Majelis Ta'lim Binus University Oke Boleh perkenalkan diri namanya dulu Boleh silahkan Nama saya Hanif Azinun Aziz Saya selaku wakil ketua dari Majelis Ta'lim Al-Hawarizmi Bina Nusantara University Binusian berapa? Saya dari Binusian 2019 Jurusan Hubungan Internasional Jurusan Hubungan Internasional Nah boleh ceritain sendiri Mengenai Majelis Ta'lim ini Boleh ceritain? Oke Majelis Ta'lim sendiri tuh awal berdirinya adalah merupakan suatu komunitas ya Komunitas dari orang muslim sendiri yang Dulu kan masih jarang banget ya Orang muslim di Binus pertama kali berdiri di Binus Dan itu kita tuh pengen beribadah Cuman sulit karena dulu masih belum kayak sekarang lah Masjid ada dimana-mana Akhirnya kita buat komunitas sendiri dan Kayaknya kalau cuma komunitas itu kayak kurang Akhirnya diupgrade menjadi organisasi Dan diresmikan juga oleh Binus University-nya Dan akhirnya sampai sekarang Jadilah sebuah Majelis Ta'lim Al-Hawarizmi Jadi intinya Majelis Ta'lim Al-Hawarizmi ini adalah Sebagai wadah untuk seluruh Binusian Khususnya untuk yang beragama muslim Agar mereka bisa untuk menjadi yang lebih baik Oke kemudian kita mau ngomongin seputar bulan Ramadhan nih Kita kan sedang menjalani bulan puasa Nah kalau untuk Majelis Ta'lim sendiri Dalam aktivitasnya dalam bulan puasa ini apa aja? Untuk menyebut bulan Ramadhan Kemarin kita sudah baru saja melaksanakan acara Tabli Akbar pada tanggal 10 Juni Yang dimana kita mengundang tamu seorang ustadz yang cukup dikenal oleh masyarakat Yaitu ustadz sovet yang kita adakan di Majelis Attaqwa Karena kebetulan Majelis Anggrek lagi tidak kondusif suasananya Jadi kita mengadakan di luar Binus Dan di dalam Ramadhan ini Kita memfasilitasi para Binusian yang muslim ini Untuk agar dapat lebih meningkatkan keimanannya kepada Allah SWT Yang seperti dengan memberikan kita ada setiap hari Senin dan Jumat Kita akan mengadakan namanya Bebeki Bebeki ini Bebeki ini sekiatan dari belajar baca Quran Oke, tapi bener kan? Bebeki, barbeki kan? Belajar baca Quran, oke Jadi kita mengundang dari alumni Binus juga yang sudah ekspert di bidangnya Untuk mengajarkan para Binusian yang ingin belajar membaca Al-Quran Itu rutin setiap hari Senin? Senin dan Jumat Senin dan Jumat jam berapa? Untuk jamnya setelah saat asar tepat sampai menjelang buka Oke, itu selama bulan Ramadhan aja atau kegiatan rutin sebelum bulan Ramadhan pun? Untuk bulan Ramadhan aja itu kita berbanyak menjadi dua kali dalam seminggu Cuma di luar Ramadhan itu ada programnya yaitu selama satu kali dalam seminggu Oke, nah caranya nih buat teman-teman Binusian nih yang pengen banget belajar nih Lebih memperdalam ilmunya gitu, membaca Al-Quran itu gimana caranya? Gampang, jadi kita disini gak usah ada pendaftaran atau apa Tinggal langsung datang aja ke Masjid Ruhul Jadid yang ada di kampus Anggrek Kita tinggal duduk disitu dan langsung mengikuti materi yang ada Wow, gampang banget ya Karena ini terbuka untuk umum bukan hanya Binusian Oke, jadi siapapun yang mau belajar ya Khususnya para Binusian yang mau memperdalam ilmunya Dalam membaca Quran bisa langsung datang ke Masjid yang ada di kampus Anggrek Binus University Setiap hari Senin ya, selama bulan Ramadhan ini Senin dan Jum'at Kemudian aktivitas apa selain BBQ itu sendiri? Dalam bulan Ramadhan ini kita akan mengadakan tiga kuis Kuis ini kajian rutin islami Kreatif ya? Keren ya, kreatif ya Kajian rutin islami Kalau di bulan biasa kita mengadakannya satu bulan sekali Tapi khusus di bulan Ramadhan kita mengadakannya satu bulan tiga kali Satu bulan tiga kali Kenapa aja segitanya? Kuis ini kajian rutin islami Jadi kita mengundang narasumber dari luar Untuk menceritakan bagaimana hal-hal tentang Islam Khususnya di bulan Ramadhan Agar kita tuh tidak sebagai orang muslim yang awam Tidak terlalu awam Agar menambah ilmu kita dalam bulan Ramadhan ini Untuk yang terdekat ini tanggal 15 Juni ada kuis Di? Di selenggara di? Di masjid Anggrek Di masjid juga Wah, jadi emang selama bulan Ramadhan ini Lebih mendekatkan diri ya Kepada yang di atas ya Untuk terus imannya tuh lebih di Wah, tebelin lagi, tebelin lagi, dikuatin lagi, dikuatin lagi Tapi aku penasaran nih Kalau acara Bookber ada nggak? Oh Kalau acara Bookber Itu kita dari Panitia Ramadhan Jadi MTM buat Panitia Ramadhan khusus Majelis Talim Menyediakan takjil Setiap hari Sampai tanggal 15 Juni nanti Karena kan udah pada libur Sampai mahasiswa libur Kita akan menyediakan takjil Di tiga masjid yang ada di Binus Di Kemanggisan Di Anggrek Siadan dan di Kijang Dan itu semua diberikan takjil Free tanpa ada bayar Oh Wah Setiap harinya Kita harus cari ya Berarti Hunting Tapi kan kita nggak puasa Iya kan Tapi nanti kan pas buka bisa Boleh ya Boleh ya Iya hunting Oke Nah selain itu kegiatan apa lagi nih? Oh ya kemarin kita baru saja mengadakan Bookber Bareng bersama Alumni MT Mulai dari tahun 2008 Sampai tahun 2020 Oke Yang bertujuan kita saling sharing Mengenai bagaimana sih MT dulu dengan MT yang sekarang Oke Tapi sebenarnya kalau Anggota aktif dari Majelis Tualim ini sendiri tuh ada berapa banyak sih? Sampai detik ini Anggota aktif ada di kisaran 83 orang 83 orang? 83 orang Terbagi apakah di Alsut ada cabang MT sendiri? Jadi MT sendiri sudah terbagi menjadi 3 cabang Oke Dan insya Allah tahun depan ada 4 cabang Oke Binus Bekasi Oke Nah untuk yang dua ini Untuk yang dua pertama ada di Kemanggisan dan lagi di Alsut Sementara untuk yang di JWC Binus JWC ini masih Binus Muslim Society Jadi mereka masih komunitas Masih komunitas Tapi tetap dalam naungan Majelis Tualim Oke Untuk yang dari Kemanggisan sendiri Mahasiswa aktifnya ada 85 orang Yang terbagi menjadi 4 divisi dan 1 DPI Jadi organisinya mungkin banyak nih Gak cuman di Kemanggisan tapi di Alam Sutera juga ada Di JWC Di JWC juga ada Dan the nextnya ada di Binus Bekasi Binus Bekasi tahun depan Oke Nah kalau lu sendiri ingin ini memaknai bulan Ramadan ini seperti apa sih? Bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan yang difasilitaskan untuk kita bisa mendekat diri kepada Allah semuat Karena dalam bulan Ramadan ini kan salah satu agendanya adalah puasa Puasa itu adalah hal yang wajib Yang dimana dengan puasa itu kita bisa menambah dengan agenda-agenda lainnya yang sebenarnya kita tuh bisa melakukan di bulan lain Cuman gak ada acuan, gak ada pemicunya sehingga kita jarang melakukan agenda tersebut Seperti kayak sholat tarawih, sholat ahajud, sholat duha, terus bersedekah, segala macemnya Itu sebenarnya kegiatan-kegiatan sunnah yang biasanya dilakukan di bulan lain Cuman di bulan Ramadan ini Dengan ada bulan Ramadan ini kita dapat fasilitas-fasilitas tersebut Sehingga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lebih banyak Karena ada pertanyaan nih Pengalamannya selama bulan berpuasa itu apa aja sih? Pengalaman menariknya apa? Nanti dia akan membagikan Tapi jangan kemana-mana tetap di Venus On Screen Halo Venusian, masih bareng gue Shepter Ani Galip Dan masih bareng Riana di Stage Masak Dan sekarang kita udah sampai proses dimana nih? Masih ngebalutin lagi Masih ngebalutin ya Lama banget gitu Tinggal abis ini bisa langsung digoreng sih Oh bisa langsung digoreng? Shepter ini mau ngoreng? Oke aku mau ngoreng Tadi ya sempat dihentikan oleh suara Trisna Bentar Ini cobaan untuk setiap wanita kalau kompor bermasalah Tenang aku expert dalam bidang kompor Tuh Wow Apinya tidak ada Nah abis itu meskin minyaknya Ini minyak goreng biasa aja Minyak goreng biasa seperti yang ada di ibu-ibu di rumah Kok bunyinya kencang banget ya kompornya? Berarti tenaganya maksimal? Wih Iya Harus energi Karena mau buka puasa jadi harus tenaga maksimal Panas 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 Oh sepertinya sudah mau ini ya Kita panasin dulu ya minyaknya Tapi Sudah Iya Nanti pas digoreng baru kita kecilin Biar cepat aja minyaknya panas Oke Kita coba sedikit Ini aku ambil piring untuk tirisannya Kalau proses menggorengnya sendiri berapa lama? Kira-kira kayak semenit atau setengah jam Yang penting tergantung ya Karena kan ada yang apinya tinggi Ada yang enggak Jadi Sampai terlihat coklat keemasan aja Tapi kalau yang kali ini kita pakai api kecil ya Untuk menggoreng Sekarang kita masukin ya Oke Jadi Gampang banget ya Setelah dibalur Kita tinggal Masukin ke minyak panas Oke Ini Koreannya bisa kepikiran nih Mau bikin Pisang balur coklat Karena kan Kayak istilahnya Kayak kita biasa Kalau jalan-jalan Suka banyak orang yang bikin-bikin kue Bisa kayak jajaran-jajaran gitu ya Terus kan Kalau di luar itu kan Terkadang dia Kurang hijinis ya Atau kurang bersih gitu kan Jadi Kenapa enggak bikin aja di rumah Seperti itu Oh ini bentar Bentar aja udah keras Sudah mulai kematak Sudah mulai kematak Sudah mulai kematak Kena Kena dikit Api panas Kena minyak panasnya Kena minyak panas dikit Dia udah keras gitu ya Udah garing-garing Udah keliatan Wah wangi banget ya Iya wangi banget Ini Kalau lebaran suka bikin enggak? Aku biasanya bikin Kalau lebaran Kalau ini ya Kalau biasanya tuh Kalau buka puasa Itu bikin Suka bikin ya Karena Ini gampang banget Dan cuma 10 menit Kayak 10 menit Kayak baru pulang Kayak baru pulang kampus Aduh bingung gimana ya 10 menit Tinggal abis itu Kasih Garnis sedikit Keliatan cantik Dan langsung bisa ditokan gitu Tapi kalau pas nanti lebaran Udah ada persiapan untuk Bikin kue-kue kering Atau apa gitu Kayak buat nastar Nastar tuh pasti banget ya Nastar Iya nastar itu udah pasti Terus yang paling gampang itu Cheese stick ya Cheese stick tuh paling gampang Cheese stick itu yang kayak Yang panjang-panjang gitu Kalau masak nasi goreng bisa Bisa dong Langsung Ini udah mulai 10 menit juga Enak banget ya Sebenernya Kita kesini dulu Kita main games dulu Oke aku tinggal dulu ya Rihanna Yang enak ya Rihanna yang masaknya Rihanna yang enak ya Masaknya ya Iya lah pasti Aku dibutuhin Rihanna Aku dibutuhin juga Sama Trisna Iya Aduh Dan Binesian saatnya nih Di segmen ini Kita akan Menangtang Narasumber kita pada hari ini Kita sudah masuk ke segmen Paling membahagiakan Di Bines On Screen Yaitu Games Gems Pokoknya kita akan Menangtang narasumber kita pada hari ini Gemsnya gampang banget Jadi nanti Salah satu diantara kita Akan memberikan Clue Cuman satu kata Yang boleh kita kasih Tim kreatifnya Cuman boleh satu Gak boleh dua ya Gak boleh ya Gak boleh Cuman satu tuh Kalau dua kata kita Dipoto poinnya Jadi gak boleh ya Jadi cuma satu clue Tapi ini katanya berhubungan Dengan bulan Ramadan Oke Dan aku dan Trisna Harus bersaing untuk Untuk apa Untuk Siapa yang cepat-cepat nih Jadi yang bersaing Gue sama lu nih Siapa yang paling banyak Membuat lu bisa jawab Iya itu intinya Oke Jawab yang banyak Kita kasih waktu 100 detik Untuk menyelesaikan semua Pertanyaannya Pertanyaannya Oke Mau gue dulu apa Setelan dulu Yang Trisna Maksudnya Trisna dulu yang tebak Iya Ini kartunya Trisna Gue kesitu Enggak Kan Trisna yang tebak Kan Trisna yang tebak Ih Kan Trisna yang tebak Jadi aku yang kasih clue Bener gak Iya Iya Oke 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 Kesana dulu Maaf mas Kita Oke Oke Siap ya Waktunya 100 detik Dimulai Dari sekarang mulai Waktu Play Oke Lu Lu Pas Oke Aduh Susah ya Menu berbuka Takjil Takjil Oke Oke Terus Tris Satu kata Oke Ibadah Shalat Oke Takjil Makanan Puasa Terus Takjil Berbuka Takjil Pas Pas Oke Oke Amal Sedekah Oke Sahur Makan Imsak Sahur Minum Aduh kenapa Hapuk atas sih Oke Pas Umrok Umroh Ibadah Terus Ngapain tuh Rukun Islam Pas lagi Aduh 15 detik Oke Waktunya sisa 13 detik Oke Aduh 10 9 8 Dipukul 7 Beduk 6 5 4 3 2 1 Stalim Yes Binggung Oke Terjawab berapa Dari sekian banyak Ada 5 yang terjawab ya Kurang 1 Karena 1 memakai 2 kata Oke Jadi tadi apa aja yang gak terjawab Ada penjelis Stalim ya Jadi yang gak terjawab itu tadi ya Ada Sekarang keintian gue Bookber Sahur Sahur Oh iya tadi sahur Itu maksudnya lawat katanya Tapi gak boleh Tadi kan sahur Takjil kolak Takjil kolak Itu terus Itu udah kejawab Iya Udah Udah Oke Gantian set Giliran ini juga Oke ini mungkin Bisa nyontek kali ini Mas hadifnya Kalau titri Kelihatan kayak gini ya Oke Oke Sekarang waktunya aku yang mana bak Oke Siap ya Oke Tada Belum Kan waktunya belum Oke Siap ya Oke Oke waktu dimulai dari sekarang Silahkan waktu Oke Oke Idul Fitri Idulat Ha Lebaran Yes Oke Pas Pasnya ntar Ntar aja aku Oke Subuh Sholat Sahur Menahan Puasa Puasa Pulang Mudik Ya Lontong Lontong Opor Lebaran 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 Idul Fitri Pas 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 Sholat Ibadah Idul Fitri Sholat 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 Pas Makanan Kolak Es buah Opor Iyak Yes Oke Yang tadi aku pas Masih ada 20 Oke Itu udah Udah di jawab Oh udah Gila dong Gini Sholat Sholat Maghrib Tarawee Iyak Yes Eh kok gue yang yes Tiga Dua Satu Yes Gak di jawab Gimana itu Kamu berhasil Dua berarti Seth Enggak Misalnya duanya Enggak Oke aku berhasil No Jadi Lebaran udah Sahur udah Puasa udah Mudik udah Oporayam udah Sarawih udah Yang belum kejawab adalah Ketupat dan juga Upin 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 tuh gimana Untuk Kartun Banyak Banyak sih Kembar Aku tadi kan mikir Upin Upin tuh suka ngomong apa Betul 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 Apa Oh itu satu kata Tapi diulang tiga kali ya Iya Benar Benar sih Satu kata Oke Trisna kembali Oke Silahkan bergeser Kita kembali ke tahta Kita masing-masing Oke Kita mau lanjutin Ngobrol-ngobrolnya ya Tadi kita Sampat berhenti Di Nah Pengalaman Pengalaman menarik Lo selama bulan puasa Boleh Semasa kecil mungkin Atau belum lama ini Ada pengalaman menarik Di bulan puasanya Boleh silahkan Kalau semasa kecil sih Dulu kan masih latihan puasa ya Apalagi masih masa-masa SD Itu kan Dari kelas 1 SD Dari sudut puasa full Itu kadang suka curi-curi waktu Kalau misalkan lagi budu Kadang ada beberapa lah yang ditelen Sampai sekarang masih enggak Oh enggak Sekarang udah enggak Udah enggak Oke terus Itu karena kan masih awal-awal banget tuh Latihan puasa Dan disitu kan Wah kayaknya Lama banget itu waktu Padahal Indonesia kan termasuk yang sebentar Puasanya gitu Nah itu kalau baru-baru kemarin Itu kan biasanya Kalau misalkan habis Tadarusan Itu kan serak ya Karena Karena mungkin itu di awal puasa Di hari kedua puasa Lagi habis Tadarus setelah subuh Itu enggak sengaja Pengen minum Untungnya diingetin sama temen Oh lu lupa puasa Lupa Lupa puasa ya Udah lupa puasa Jadi udah buka waktu aku Udah mau gini Eh Nip kan puasa Oh iya Assalamualah Sampai lupa Kalau lagi puasa gitu ya Terus ada pengalaman-pengalaman Yang enggak terlupakan enggak Yang bener-bener Selama Lu puasa Pernah ada kejadian Yang bikin Sampai Oh ini Enggak bener-bener Enggak bakal gue lupain nih Jadi kalau biasanya itu Kalau dulu Kalau pas ada puasa Kita punya kegiatan Namanya sunlat Dan sunlatnya itu Emang kita bener-bener All out Sampai Wah itu Serasa mau buka tuh Udah ada di titik puncak Selain capenya Oke Ya salah satunya Kita kayak Mengembangun apa Panggung Melirikan panggung Nyangkul-nyangkul Sampai Yang penting Panggung itu bisa berdiri megah Dan itu kita kerjain sendiri Enggak nyewa tukang Ketika Enggak adain pensi sunlat Luar biasa ya Itu capek Itu capek ya Itu capeknya Walaupun udah sore Tapi tingkat Untuk pengen bukanya tuh Udah tinggal dikit lagi ya Semakin mau buka Semakin Pengen Pengen ini Nanti kita juga akan Ngobrol-ngobrol nih Mengenai Bagaimana sih Tips-tips berpuasa Oke Tapi jangan kemana-mana Tetap di Venus On Screen Yeay Jumpa lagi di Venus On Screen Terima kasih Mariah gue Trista Prandawa Dan juga Riana Jogi By the way Sedia Setelah ini kemana nih Jangan-jangan udah digoreng Jangan-jangan udah digoreng Hei Ya ampun Mulutmu harimaumu Maksudnya Gak jamu Gak jamu gak Oke 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 Riana udah sampai mana Membuat Mar Tadi aku udah beberapa Masih mau Ngegoreng Aku yang mau masak Oke Setelah ini akan masak Oke Gimana kalau kita ganti-gantian Oke Boleh Setelah satu Aku satu Eh Aku satu Trista satu Karyana satu Oke Boleh Sim Yaudah dihidupin Silahkan Saptrani Jadi tadi Sambil Saptrani goreng Ngobrol ya Tadi berarti Bahan-bahannya apa aja Boleh sedikit diulang Diulang ya Yaitu ada Pisang Pisangnya Awkrisna Sempit ya Oke gue sebelah sini deh Bukan Aku masih ada disini Ini kalau jatuhnya Cuman badannya besar-besar Besar-besar Oke nanti Tim klattingnya mungkin boleh memperlebar stage kita ya Agak miring Ada kayak gini ya Masaknya Kayak gini Udah kayak cover Oke Jadi tadi ada pisang Ada coklat juga Ada keiju Ada keiju Ada kulit lumpia Ada buah cherry Ada buah cherry untuk plating Biar kelihatannya manis ya Berarti aku Biar kelihatan manis Dan meriah juga ya Merah banget ya Oke Ada merah ada hijau Tersantuk Gak ada warna kuning Biar kayak traffic light Gak ada ya Tersantuk suka gitu Kalau kita ada ngomong Suka kaya tanggepin gitu Kayak kita suka asik sendiri Keliatannya Ini nih disini Oke Ini makanannya udah nih Udah hampir jadi beberapa ya Tinggal tinggal lagi Nah berarti tinggal kulit Apa tadi Ini kulit apa Kulit lumpia Kulit lumpia Oke Berarti ini Menghabiskan biaya berapa nih Ini sekitar 20 ribu bisa 20 ribu Karena pisang cuma Satu sisir tuh kayak 6 ribuan 6 ribuan yang murah Oh menurut banget Tapi ada tips-tips khusus Gak mencari pisangnya Pisangnya lebih baik Yang kayak gimana Atau pisang apa sih Yang enak nih Buat-bibuat kayak gini Karena kadang-kadang Nggak semua pisang Bisa digoreng kayak gini kan Ya jadi pada saat ini Nanya Ya istilahnya Jangan pakai pisang tanduk Karena pisang tanduk itu Lebih keras Teksturnya Pisang tanduk kan Bukan-bukan Jadi lebih keras Terus kalau bisa Kayak pisang uli Pisang emas Juga bisa Tapi pisang emas itu Kecil-kecil Uli bukannya tape ya Bukan itu berada lagi Bapak Teman aku orang lain Namanya Uli lah Iya Keren deh Bingung kan Oke Terus Jadi kayak gitu Terus abis itu Kalau lebih baik Sudah agak matang Matang menuju busuk Itu nggak apa-apa Maksudnya kayak Jangan sampai busuk Jadi Agak matang Agak matang Itu nggak apa-apa ya Ketika kalau dimakan Lebih nyus Lebih nyus ya Oke Nah Pokoknya buat binusian Yang ingin mencoba Nanti buat menu Berbuka puasanya Boleh banget ya Pokoknya ini Dengan harga Rp20.000 sampai Rp30.000 Paling mahal ya Rp20.000 sampai Rp30.000 Nah teman-teman bisa Nicipin barang Teman-teman yang lain ya Karena kan satu tandanya Rp6.000 Kalau set running Mungkin sendiri abis Hei Coba selfie di tengah Teriknya siang Di tengah lapangnya Pake bleach lagi ya Pake bleach lagi ya Itu mungkin boleh di plating dulu Boleh 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 Menggoreng untuk aku sendiri Jadi yang kita tinggal Khusus buat set running Iya Tapi kalau isiannya itu Boleh sambil plating Boleh Apa isiannya Selain keju Coklat itu boleh diganti-ganti Bisa Selai stroberi Gitu-gitu boleh ya Selai stroberi Bisa Biar kekinian ya Dinampan ya Iya lah Kan biar kayak Itu bukan nampan Tris Telenan Telenan Oh iya Telenan Untuk motong Motong Oke Murah ya dengan Rp20.000 Kalau kayak gue Misalnya Dan kayak kita Istilahnya nunggu-nunggu Mau buat isa gitu ya Isa Mau nunggu-nunggu Salat rawe Gitu kan Ala-ala Iya kan Kalau Kalau jogi sendiri Apa namanya Ada pengalaman menarik Selama bulan puasa ini Gak Pengalaman menarik Kalau tadi kan Macet Kalau tadi kan Menguras emosi ya Bukan menguras lagi pak Aduh Apa ya Karena Jadi tuh kadang-kadang Kayak Kalau lagi di jalan Kalau saya lebih memilih Untuk Kayak Nunggu bulan Buka puasa Abis buka puasa Minum Abis minum Langsung Cabut aja gitu Jalan Karena pada saat itu Kan orang masih Istilahnya masih pada berhenti Jadi Apa sih namanya Aku lebih Lebih senang lah gitu Jadi jalan tuh lebih Kosong Tapi ibu gimana puasanya Alhamdulillah lancar Saya Alhamdulillah lancar Alhamdulillah lancar Tapi emang dari kecil Udah belajar berpuasa ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dari kecil ya Iya kalau harus dibiasakan dong Harus dibiasakan Kenapa harus dibiasakan Sejak kecil nih Untuk kita Berpuasa Mungkin biar Lambungnya Terbiasa Jadi istilahnya Kayak udah tahu Bahwa Bulan puasa Ya harus sudah puasa lah Istilahnya gitu Jadi kayak istilahnya Sudah terbiasa Kan ada Pepata Apa sih namanya Terbiasa Maka Alah bisa Alah bisa karena Terbiasa Iya betul-betul Pintar ya Luar biasa Luar biasa ya Berarti jogi juga Emang sudah terbiasa ya Sejak kecil Untuk berpuasa ya Hebat Roltrisnya Dari kecil terbiasa Makan banget Iya makanya Jadi segede gini Sama dong Sama Dan kalian juga bisa Disini kebetulan Ada ini ya Ada apa tuh namanya Coklat Jadi kalian juga bisa Masukkan Selain coklat gitu Kayaknya Kalau aku mau sombong Warnai aku Goreng lebih bagus Coba liat Oh lebih kemasan ya Sombong ya Sombong banget Iya emang Enggak dong Tapi mungkin rasa Berbeda Oke Nah ini kita boleh Beresin dulu ya Jadi biar Sofiwars juga Bisa liat Ini kalau Gue kasih ini ya Cherry satu disini Boleh Kalau mau Kan bagus Suka-suka Oke Inilah dia Hasil karya Eh gimana Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini aja Oke stop Oke fine Oke Kita tambah cherrynya satu kali ya Biar oke Oke Yang warna hijau dong Warna hijau Itu biar ada matanya lucu Aduh Tris Labrak lagi Sembit ya Sembit ya Oke Hei aku masih disini Silahkan ya Silahkan Oke inilah dia Pisang balu coklat Ala Rihanna Jogi Ala Rihanna Jogi Tadaa Tadaa Tadah Oke Oke Nah ini ya Jadi buat teman-teman yang ingin mencobanya Masih ada waktu ya Iya Masih ada waktu buat nanti sambil berbuka puasa Bisa deh Ini simple banget Cepat dan simple Oke Berarti kita tunggu beberapa jam ke depan Untuk berbuka nanti ya Siap Sambil menunggu Ini kita-kita ngobrol-ngobrol dulu aja ya Sama teman-teman Eh teman-teman kita dari Majelsta Lim Ayo Kak Boleh sini Triana juga dong Boleh silahkan duduk Satu-satunya boleh duduk Aku duduk Aku disini apa disini Boleh Di situ Kamera boleh Nanti belakang Nanti disini Nanti disini aja Nanti disini Ah kamu gak berdiri Iya saya berdiri aja Nanti menutupi kamera Nanti menutupi kamera Jangan disana gitu Ah Trisa Oke Nah kita ngobrol-ngobrol lagi nih Kalau tadi kan sempat terpotong nih Tips-tips nih Tips-tipsnya Dalam berpuasa Dalam berpuasa apa sih Supaya kita bisa berpuasa dengan baik Kalau Dalam berpuasa Sebenarnya biasa sih Kalau ada yang memiliki Masalah lambung Biasanya kan Diusahakan di puasanya itu Di saat sahurnya itu Diperbanyak dalam makannya Dan Sebaiknya orang sahur itu Yang di akhir waktu Yang mau mendekati Mau mendekati Waktu imsa Biasanya kan orang sahur Jam tiga Itu kan masih satu jam Atau setengah jam lagi Sampai waktu imsa Terus lebih baiknya Waktu sore itu Di mendekati Oh gitu ya Di mendekati Jadi sehingga Apa yang barusan kita makan Nggak langsung Terkuras Oke Terkuras Oke Selain itu ada tips-tips Nah selain itu Menarik dan baik lagi Nah Kalau misalkan Kalau lagi puasa Kalau bisa Perbanyakin kegiatan Kebanyakan kegiatan Karena kalau misalkan kita Kegiatannya itu sedikit Itu kayak Kerasa banget Lamanya waktu Lamanya waktu terasa banget Nah kalau kegiatan itu padat Ada kuliah Dari jam ini sampai segini Atau ada kerja Itu malah nggak tahu Tiba-tiba Wah udah mau buka aja Oh iya betul 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 ya Jadi nggak kerasa Jadi nggak kerasa Nanti kalau mau perbanyakan kegiatan Nanti kalau tidak ada kerjaan Tidur Oh kalau tidur Nggak boleh ya Nggak boleh tidur ya Kalau tidur Bagi orang berpuasa sendiri Itu ada buat pahala Oke Tapi tidur di sini Untuk istirahat Bukan untuk males-malesan Jadi aktivitas tetap harus seperti biasa Harus seperti biasa Supaya lancar puasanya Oke Nah kalau untuk tips-tips nih Ada nggak sih Ketika kita mau berbuka itu Lebih baik makanannya Seperti apa sih Ketika kita akan berbuka puasa Kalau zaman dulu Ketika Nabi Muhammad berbuka puasa Itu disertakan dalam hadis Kalau bahwasannya Beliau berbuka puasa Dengan buah Tiga buah kurma basah Oke Kalau tiga kurma buah basah ini Sedang tidak ada Atau sedang tidak ada Masa panennya Beliau menggantinya Dengan tiga buah kurma kering Oke Kalau itu tidak ada Beliau hanya menengguk Beberapa tegukan air putih Oke Jadi sedang-sedang buah puasa itu simple Simple ya Hanya kita yang kadang Memperibetnya dengan makanan yang aneh-aneh Iya Nanti dulu Mulabih Muhammad itu Dia badannya profosional Profosional Kalau Riana begitu buka Langsung makannya ini ya Nasi padang Iya nasi padang Iya nasi padang Atau kiring menteng kan Saya makannya es buah Abis es buah Saya makan nasi padang Gitu ya Karena pada yang manis Oh tetap ya Tetap Nah lalu bagaimana Kita menjalankan puasa Ketika kita telat Misalnya telat Maaf nih Telat sahur Itu gimana nih? Kalau sahur sendiri Itu kan Termasuk Ibadah yang sunah Oke Kalau dikerjakan Dalat pahala Kalau tidak dikerjakan Ya tidak apa-apa Jadi kalau misalkan Kita telat sahur Tapi kita harus berpuasa Itu Kita kalau Diusahakan Tetap berpuasa Sampai selesai Karena puasa sendiri itu Hukumnya wajib Kalau tidak berpuasa Kan dapat dosa Seperti itu Jadi untuk tipsnya Kalau misalkan Tidak sempat sahur Itu Sama tadi Perbanyak kegiatan juga Sama Dengan Cara Hilangkan Berpikiran Kalau tadi Kita tidak sahur Kadang suka Kadang suka kepikiran Wah tadi tidak sahur nih Aduh lemes nih Padahal itu Cuma Sugis dari kita doang Oke Nah yang terakhir nih Terakhir nih Boleh kasih pesan-pesan dong Buat teman-teman binusian sekalian Yang sedang menjalankan Ibadah puasanya itu Seperti apa sih Dan bagaimana Melakukan amalan-amalan Untuk menambah Pahalanya di bulan Ramadan Boleh dikasih tahu Untuk orang binusian Yang masih mengerjakan Aktivitas kuliah juga Seperti saya Di dalam bulan puasa ini Sangat banyak sekali Aktivitas yang bisa Kita laksanakan Untuk menambah Adanya pahala Salah satunya adalah Kita dengan Mendengarkan pelajaran Dengan baik Dari dosen Itu sudah mendapatkan pahala Khususnya di bulan Ramadan ini Apalagi setiap amalan Di bulan Ramadan ini Dikalikan 30 Biasanya itu cuma 10 Di hari biasa Tapi untuk amalan baik Dikalikan 30 Karena mendengarkan dosen Termasuk amalan baik Itu yang biasa Umum dilakupi bisnisian Dan juga bisa memperbanyak Dari sholat terawihnya Diikutin sholat terawihnya Menyegarkan buka Termasuk sunnah Oh gitu ya Menyegarkan buka Termasuk sunnah Kalau memperlampat buka Udah bukan sunnah lagi Jadi tetap semangat Untuk para bisnisian Yang masih menjalankan Aktivitas sehari-hari Jangan sampai Dengan banyaknya aktivitas Puasa kalian Jadi terganggu Dan bahkan Membatalkan puasa kalian Ya betul-betul Betul ya Jadi jangan sampai Membatalkan puasa Dan kita tetap harus semangat nih Dalam menjalankan ibadah puasa Semangat Di abad puasa Oke Akhirnya terima kasih nih Buat Dari teman-teman Dari teman MT Yang udah mau datang ke sini Terima kasih Udah bagi tips-tipsnya Pesan-pesannya juga Terima kasih banyak Terima kasih juga buat Riana Yang sudah datang Dan membagikan tips Buka puasa Terima kasih Terima kasih juga Dan Akhir kata gue Trisa Pranandawa Dan gue Setrani Galip Pamit undur diri Sampai jumpa di episode selanjutnya Dan Bye Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 sub indo by broth3rmax